Intro Diskusi panel tentang pernikahan dini, salah satu kegiatan dari pesantren Ramadan di Man Satu Padang, Pariyaman. Pembicaraan dari diskusi panel itu tidak saja dari pihak guru, juga dihadirkan Kepala KUA Kecematan Sintuk Tobogadang, Mas Rizal Habib. Menurut Kepala Man Satu Padang, Pariyaman, Amri Zon, untuk pesantren Ramadan tahun ini mereka tampil agak beda. Mereka mengangkat diskusi yang berkaitan dengan permasalahan di masyarakat yang berkait dengan anak muda yakni pernikahan dini. Pasalnya pernikahan dini di Kabupaten Padang, Pariyaman imbunya termasuk yang tertinggi di Sumatera Barat. Dengan adanya diskusi panel tersebut, dia berharap kepada siswanya untuk berhati-hati dalam bergaul dan melakukan pernikahan dini. Karena tingkat perceraian akibat pernikahan dini itu cukup tinggi. Selain diskusi panel pesantren Ramadan di Man Tersebut, juga diisi kegiatan lain seperti Asmaul Usna dan Tafis. Kita di Man Satu Padang, Pariyaman, untuk mengadakan kegiatan yang berbeda untuk pesantren Ramadan. Kali ini kita membuat kegiatan celoteh Ramadan dengan ada panelis yang kita undang. Ternama dari Bapak Kaua dan tercana juga dari Bapak dari Babin, Posek Lubu Alung. Dalam rangka kegiatan ini kita beri judul untuk hari ini adalah Bahaya Pernikahan Dini. Ini kita angkat sebagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Kejadian di masyarakat yang mengharuskan mereka untuk dinikahkan atau pernikahan dini itu banyak. Kenapa? Karena begitu banyaknya sekarang pergaulan bebas. Sehingga menyebabkan anak-anak yang masih usia sekolah, yang belum pantas untuk menikah, itu sehingga telah melakukan hubungan yang sebenarnya tidak dibolehkan, baik secara agama maupun secara peraturan pendo-undangan. Dari Padang, Pariyaman, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.